Ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Mohsen Fakhrizadeh, diklaim dibunuh oleh teknologi robot Artificial Intelligence buatan agen intelijen Mossad Israel November 2020 lalu. Israel diketahui telah mengikuti dengan cermat gerak gerik Fakhrizadeh sejak 2007 silam atau selama 14 tahun. Lalu, mereka mulai membuat persiapan operasi pembunuhan pada akhir 2019 dan awal 2020. Fakhrizadeh jadi tariket sasaran Israel karena dianggap sebagai ilmuwan penting yang memimpin proyek nuklir Iran yang disebut ditujukan untuk membangun persenjataan. Sebelumnya, agen Israel telah melancarkan berbagai strategi untuk membunuh Fakhrizadeh, namun tak pernah terwujud. Mereka baru berhasil melakukan aksi pembunuhan ketika Fakhrizadeh bersama istrinya dalam perjalanan dari rumah liburan mereka di Laut Kaspia menuju rumah pedesaan mereka di Apsard, sebelah timur Teheran pada Jumat 27 November 2020. Pembunuhan ini dilaporkan hanya memakan waktu kurang dari satu menit. Menurut laporan The New York Times pekan lalu, Fakhrizadeh dibunuh menggunakan senapan mesin yang dipasang di bagian belakang mobil pickup Nissan Zamiat berwarna biru dengan terpal untuk menyamarkan mesin di dalamnya. Mobil yang dilengkapi kamera dan bahan peledak itu ditempatkan di pinggir jalan. Senapan mesin itu dikendalikan dari jarak jauh dengan teknologi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Seluruh perangkat beratnya sekitar 1 ton dan diselundupkan ke Iran dalam bagian-bagian kecil sebelum operasi dimulai. Kecerdasan buatan yang diprogram pada senjata itu bisa mengunci target dengan tepat meski sasaran berada dalam mobil yang berjalan. Pengendali senjata diperkirakan berada di luar Iran dan mengendalikan senjata itu dengan bantuan sinyal satelit. Senjata itu memberondong tembakan ke bagian bawah kaca depan mobil dan dilaporkan tidak melukai istri mendiang yang saat itu berada dalam satu mobil. Ada pun senapan jenis sniper FNMAG yang dipakai dalam pembunuhan ini dirancang dan diproduksi oleh Belgia. Senapan ini telah memiliki lisensi dan sudah digunakan lebih dari 80 negara termasuk Argentina, Kanada, Mesir, India, dan Inggris. Sesuai dengan namanya, yang berarti senapan mesin pendukung, senjata ini banyak digunakan saat perang karena adanya dukungan tembakan otomatis serta memiliki akurasi luar biasa dalam menembak. Senapan tersebut juga memiliki kemampuan menembak sebanyak 600 peluru per menit. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!